Terima kasih 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 Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau kita tidak tahu prioritas dalam membangun keluarga spiritual Anda, ini tidak akan menamanya pleasing the Lord. Betul? Jadi, setiap perbuatan-perbuatan yang baik, measure-nya adalah apakah ini hanya pleasing istri Anda, apakah ini hanya pleasing event manager Anda, apakah ini hanya pleasing bos Anda, hanya di situ atau apapun yang kita lakukan yang baik, pleasing the Lord. That's the level, oke? Titus 2 E7, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah, ini orang-orang muda seperti Anda dan saya, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu sehat, dan tidak bercelat dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Oke, amin. Jadi, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Sekarang yang menjadi renungan saya dan Anda adalah, apakah saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik? Apakah saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik? Karena dikatakan apa? Awalnya adalah keselamatan, dan pada saat kita berangkar, kita akan memulakan buah dan buah-buah pekerjaan yang baik. Lalu, apakah pekerjaan-pekerjaan yang baik ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan Tuhan? Oke, yang terakhir, period of guarantee. Tidak sebuah barang-barang mempunyai umur yang selamanya, betul? Semua ada limitnya. Dan, tahu persis bahwa Tuhan memberi jaminan kepada Anda dan saya. Kemudian, keselamatan, kesehatan, kemajuan, dan juga apa tadi ditulisannya disitu, keyakinan, pengharapan, perlindungan, kemakmuran, dan lain-lain-lain-lain-lainnya. Tuhan memberikan itu karena apa, teman-teman? Karena kasih. Betul? Karena dia mengasihi Anda dan saya. Dan kasih Bapak, kasih dan Bapak gak bisa dipisahkan. Betul? Seperti garam. Apakah Anda bisa memisahkan asin dengan garam? Apakah Anda misahkan manisnya gula dengan gula? Bapak adalah kekasih. Jatuh Yohannes 4 dan 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya kekasih Allah kepada kita. Karena Allah adalah kekasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. His love endures forever. Amin? His love endures forever. Dan seberapa bandelnya Anda, His love still endures with your activities, with your personalities. Amin? Okay. His love endures forever. Jadi, berapa jauh, berapa lama warantinya Tuhan untuk mengasihi Anda. Forever. Karena His love never ends. Amin. Mari kita menyadari bahwa langit dan bumi bisa akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Mari teman-teman, kita gunung kepala, kita mau merenungkan pada hari ini. Yang pertama, kita menyadari bahwa Tuhan memberikan janji-janjinya, memberikan promise-nya, bukan hanya sekedar promise, tapi yang kita menyadari bahwa dalam tahun ini kita mau mempunyai visi, menyadari bahwa janji-janji Tuhan adalah greater promise. Greater promise. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak hanya membuat janji secara verbal, dan Tuhan memberikan yang namanya akita kepada dunia. Sehingga kita bisa bukan hanya mendengar kata orang, kita bukan hanya mendengar kata orang, tapi kita bisa membaca sendiri, karena janjinya adalah janji yang ter... Lalu yang kedua, kita juga melihat bahwa setiap Anda dan saya adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang unik, orang-orang yang tidak bisa di-replace dengan siapapun juga. Tidak ada orang yang bisa merubah Anda dengan siapapun juga di dunia ini. Anda diciptakan sebegitu spesial oleh pencipta kita, yaitu Bapak, Yesus, Yaitu Ruh Kudus. Dia memberikan kepada kita aliran-aliran air yang hidup, sehingga kita bukan hanya exist di dunia ini, tapi juga kita menjadi orang-orang yang hidup. Dan setiap orang-orang yang hidup, Tuhan memberikan garanti bahwa kita harus berfungsi. Orang-orang yang telah menerima aliran air yang hidup, yang dikatakan, kalau kamu minum air yang dari dalam sumur ini, kau akan halus lagi. Tapi kalau engkau akan minum air yang datang daripada aku, engkau tidak akan pernah halus lagi. Karena dia adalah air yang hidup. Tapi teman-teman, kita menyadari juga bahwa setiap Anda dan saya juga memberikan, dunia bisa memberikan garantir dan garanti yang terbatas. Kalau Anda melakukan ini, maka Anda akan menerima ini. Tetapi dalam Yesus, selama kita tak dan percaya, hal-hal yang rancangan-rancangan yang baik dan yang sejahtera akan mengikuti kita sesuai dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk jadi janjimu, untuk penyertaanmu dalam hidup kami, untuk penyertaanmu dalam gereja kami, untuk penyertaanmu dalam kehidupan kami. Ya Bapak, kami mau berdoa ya Bapak untuk FGM Wellington. Bukan hanya, bukan hanya eksis, tapi juga kami menjadi impact buat orang-orang di Wellington. Bukan hanya di Wellington, juga di satu New Zealand ya Bapak. Kami punya kemampuan yang terbatas, tapi bersama Engkau kami bisa melakukan segala hal ya Tuhan. Kami bisa berpikir secara terbatas tapi bersama Engkau, kami bisa berpikir hal-hal yang besar ya Bapak. Bersama Engkau, kami akan melalui kemenangan after kemenangan yang Bapak selama kami bercah dan ajar kami, bimbing kami. Memburikan kami berlindungan juga dalam setiap apa yang telah ditaburkan pada hari ini. Agar Iblis tidak mengambil dan tidak mencuri dan kami percaya Bapak. Firman ini akan tumbuh, Firman ini akan berbuang dan orang-orang melihat the good works yang sesuai dengan yang sesuai dengan pleasing you know. Makasih Bapak. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mau akhiri ya Bapak. Tapi ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapak. Ajar kami untuk meninggikan kau dari segala hal ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah menonton!